Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya mengunjungi atau silaturahmi ke tempat lapak gabus yang berada di Bekasi ya mas oke kita bisa perkenalkan lebih dahulu dengan mas Gabriel Abel mas Gabriel Abel ya ini mas Gabriel Abel ini saya ingin-ingin apa ya mengulit tentang lapak disini kok sampai saat ini dengan keadaan yang lebih kita masih bisa mengempat aktivitas oke kita sebelum membahas kesitu kita membahas dari awal mas Gabriel jadi gimana sih awal rumah terciptanya lapak gabus dari awal tercipta lapak gabus sih disini pendirinya dulu Haji Yono terus juga sama akan rekan panditia yang asli orang lokal disini terus segitu berkembangnya akhirnya kita mulai latihan giringan B dimana kita lihat lapaknya prospek terus akhirnya kita masuk kita putusin bikin lebih proper lah siapannya nih saya Paji Yagus Paji Yono sama para panditia kita bikin proper semuanya ya begitu kan udah komplit sih event-event gitu udah ketahna ngadain handbag di second sabanas udah sering berhenti juga oke terus untuk pengalaman pertamanya nih berapa sih yang dateng pertama kesimpulannya dan empat gitu kalau dari sini sih untungnya orang-orang bekasi emang top jadi kita koordinasi juga sama lapak kodam terus sama lapak-lapak sekitar terus juga kebetulan mereka meneku gitu ya kita pernah tembus kalau nggak salah itu 34 sampai 36 water full dan antusias masyarakat sini ternyata besar buktinya event-event tahun selalu kai sesertapun selalu sudah kalau mungkin yang mengalami yang menurut Mas Garton pasti ada suka dukanya dong tentang apa mungkin bisa di kupas di sini kalau sukanya sih kebetulan banyak ya karena kan teman-teman juga orangnya baik terus juga masyarakat menerima dengan idea seperti ini kan kita juga mempekerjakan lapangan kerja betul ya kan dari Garang Taruna terus juga bisa gatu rahmi lah sama warga-warga sekitar terus juga kalau dukanya ya paling kita kan dahulu cuaca sih cuaca karena di sini anginnya lumayan angin lumayan jadi mungkin yang nonton ini nanti Sobat Mokot-Mokot tahu kalau lapak gabus ini arah nabangnya Mas dari arah selatan atau dari selatan atau dari selatan dari selatan dari nasional ya di teman ini ini bisa di alamat yang lengkap disini sih di desa Sri Amur di di tempat kita juga ada grup Facebooknya sih kalau misalkan mau tanya-tanya tentang serlognya atau alamat lebih lengkap atau misalkan perlu kos-kosan atau perlu kendaraan Bisa ke kondilasi Kita ada berdua Kalau lapang gabus ribon Bener Yang tadi seperti mas Gabi Kita ilas lagi Kita memperdayakan tenaga manusia Kita jadi Yang bikin Kelapaan kerja baru Dan bermanfaat untuk Masyarakat ini juga Karena tadi Karang Taruna Warga sekitar Untuk lahan paru Memadai Untuk mobil motor Memadai Kegiatan sosial juga Kita juga ada kegiatan Kegiatan seperti itu Tantunan ke anak yatim Atau kita berbagi ke petani Misalkan simbako Atau lagi lebaran Jadi Jiwa kemanusianya Membangun celatur ame Jadi Intinya Kalau kita cermati kita yang baik Mas Gabi Dilapat khususnya Merpati Kolom Bisa dibilang Dapat komunitas Ini gak Meludu kita mengejar hadiah Tidak ada sosial Tadi seperti ini Mas Gabi Kita juga gak cuma target Buat juara Kita yang penting Temu temen Ini sehat semua ya kan Bisa ngobrol sana sini Mungkin asiknya Dimain burung darah Di sini Di mana Mas Gabi? Di sini Kekeluargaannya Cukup kental ya Jadi kalau misalnya Lumpama Burung amit-amit yang hilang Atau apa itu Enggak Cuma kita harus saim barang Teman-teman di sini Juga tetap harus cari Sulit Seperti Mas Gabi Dilan tadi ya Sama-sama kita latihan di sini Ada burung yang Boncat Atau ada burung yang Kenceleng bahasanya ya Itu kita gak usah Pakai lorong Si buara Dengan sekian Blah-blah-blah Itu kan gak Jadi kita saling Contact Antar grup Teman Atau Contoh Mas Gabi Kita Ditemukan oleh Salah satu Kawan kita Itu Biasanya Biasanya sih Kita Ya mereka sih Gak matok harga Cuma kita kan Perlukasi Kopi Toko Ya berarti Masih sewajarnya Sewajarnya Di sini gak ada yang aneh-aneh Kurang lebih Di sini Kooperatif semua Para pemain di sini Terus kembali lagi Kita ke Lapak Mas Gabi Untuk Menurut Mas Gabi Dari Tangga Naikan Ini Lapak Ini gimana Kemajuannya Sampai Keadaan sekarang Kalau kemajuan Si cukup Stabil ya Kalau dari dulu Dibangun dari nol Sampai kita Nuju titik Di mobil Second Itu cukup besar Cuman Kalau misalkan Dari mobil Second Sekarang Ini kan kita Mesti ikutin Anjuran pemerintah Juga ya Saya juga gak berani Ambil ini Tengah besar Ini kan cuman Hanya ajang Ngilangi rasa kangen Karena kan kita Udah hampir dua bulan Lockdown Kita juga bener-bener Turun bendera Semua Jadi yaudah Kita putusin Pak Sabana Tetap progres semua Masker Termometer Lensi pektan And sanitizer Kita setiain Jadi kita tetap Jaga progres Jadi Gak ada kendala ya Mas Gabi Gak ada kendala Oke ternyata Di Pekasi ini Walaupun Dimana-mana Menyatakan Itu Lock Lapak Atau Bahasa kerasnya Lockdown Tapi Disini Masih bisa Exist Kita masih bisa Teriak-teriak Bore Untuk Mesta rakyat Nilangin penat Kita udah Stress nih Semua Satu Indonesia Jadi ya cuman Inilah hiburan kita Bagi para pecinta Berhati Tetap progres Kita keras Disini Kalau gak pakai mask Kita Mas Gabi Jadi Semoga Kapus Ini Kedepannya Makin maju Semoga dengan Wabah yang seperti ini Cepat Berlaru Amin Bagi Yaitu Bicinta Ini Dibiar Dan Semoga Makin Membesar Lagi Karena kan animonya Makin banyak Terkadang Masa Gabi Bisa Menyediakan Atau Menyelenggarakan Lagi Memberitahukan Lagi Ini loh Event-event Yang sekarang Dan Menurut Mas Gabi Ini Mungkin Terah-terah Mudah-mudahan Lumayan Merata lah Kalau saya Dua Yang Dua Sini Yang Sama Kalau menurut saya Sama Kita gak bisa Patokan Lapak Pinggir Gampang Enggak juga Setiap lapak Pasti ada Maskotnya Masing-masing Pasti ada Kedalai Masing-masing Gak mungkin Segampang Itu Kalau menurut saya Ini kan Maskot Banyak Ini Yang Lumayan Pengalaman Teruskan Lebih Besar Banyak Penilaian Mas Habis Berata-rata Permainan Bulu Di sini Cukup Berata Ada Yang Main Lok atas Lose Bagus Bawah Jeteras Jeteras Nanti Teknik Mulai Rata Mas Gabi Keliling Seperti Itu Jadi Enggak Enggak Oh Soalnya Mau Kelampak Itu Aja Yang Bumajuk Enggak Enggak Bisa Enggak Bisa Kita Enggak Bisa Bisa Jadi Yang Namanya Tadi Kemajuan Burung Atau Bahasa Burungnya Masih Terah-terah Ya Sudah Mulai Merata Jadi Sama Di Bekasi Di Jawa Bahkan Sampai 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 Terus Tidak Rata Burung Sampai Sampai Oke Terima Terima kasih Untuk Waktunya Mas David Sampai 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 Lampak Gadus Ini Kedepannya Tambah Maju Amin Dan Teman-temannya Pun Lebih Berat Lagi Ya Dari luar Mas Kita Tau Bahwa Di area Bersih Lebih Lebih Enak Nyata Dan Bisa Dilihat Aman Teman-temannya Pun Ya Seperti Gini Jadi Permainan Burung Padahal Kita Enggak Nggak Pernah Iya Tapi Kalau Dilihat Akraf Itu Kocinya Bener Ya Mas Gabil Ya Jadi Sukses Selalu Salam Dari Salam 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 Mantap Terima kasih.